Malaikat memberitahu bila ajal kita hampir tiba. Yang namanya ajal pasti datangnya tiba-tiba dan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa saat ia menjemput kita. Akan tetapi, ternyata beginilah cara malaikat memberitahu bila ajal hampir tiba kepada manusia. Berdasarkan kisah, beberapa nabi sebelumnya pernah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa mengenai cara malaikat maut. Memberitahu bila tiba ajal. Mereka bertanya apakah ada tanda atau aba-aba dari sang malaikat. Ternyata ya ada tanda-tanda yang diberikan oleh malaikat tersebut. Tanda-tanda ini termasuk uban, penglihatan yang sudah tak baik, serta kurang pendengaran yang identik dengan usia tua seseorang maupun penyakit yang umumnya. Tergolong berat. Apa yang terjadi jika setelah menerima tanda-tanda ini? Seseorang tak juga bertahubat tentu saja tidak ada lagi kompromi untuk orang bersangkutan. Malaikat maut hanya akan berkata bahwa ia sudah memberikan berbagai aba-aba dan bahwa malaikat pencabutnya walah tanda terakhir yang menunjukkan bahwa seseorang meninggal dunia. Hal ini tertulis dalam Imam Qurtubi sehingga kepastiannya tidak perlu lagi diragukan. Oleh karena itu, wajar adanya jika seseorang yang sudah tua serta sakit-sakitan tak lama lagi akan dijemput oleh ajal. Ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan tanda-tanda. Malaikat maut memberitahu ajal kita akan tiba. Suatu hari Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat maut dengan ciri-ciri. Fisik dua mata di wajah dan dua mata ditengkuk mengenai apa yang terjadi jika harus ada dua orang. Berbeda meninggal dalam waktu sama. Apalagi jika orang tersebut berjauhan. Yang satu di sebelah timur sementara yang satu lagi di sebelah barat. Jawaban yang diberikan oleh malaikat pencabutnya walah yaitu mereka akan memanggil saja ruh dua orang. Tersebut dengan izin Allah SWT. Bukan hanya dua, ribuan banyaknya pun juga bisa. Hal ini dilakukan malaikat maut dengan membentangkan bumi menjadi seperti sebuah bejana besar dan nyawa-nyawa yang harus dipanggil tinggal ia lepaskan begitu saja. Ada lagi kisah yang juga menceritakan cara malaikat maut memberitahu saat ajal tiba. Nabi Muhammad SAW meminta mayat-mayat orang yang tewas di kalah perang untuk segera dihempaskan ke sumur tua. Selanjutnya beliau berbicara dengan mayat-mayat itu yang membuat Umar keheranan. Didorong rasa ingin tahu inilah Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apa. Alasan beliau dalam melakukan hal itu. Jawabannya cukup mengejutkan. Ternyata orang yang mati apalagi baru sesaat saja masih bisa mendengar perkataan orang lain. Meskipun tidak bisa memberi jawaban. Bisa dibilang bahwa meskipun malaikat maut mulai mencabut nyawa orang tersebut. Indra pendengarannya tetap dibiarkan bekerja. Inilah alasan mengapa dokter menyarankan keluarga tetap mendoakan dan berbicara kepada seorang. Kerabat yang nyawanya baru saja hilang beberapa detik. Apalagi jika orang yang meninggal dunia merupakan orang yang sangat dekat dengan kita dan begitu. Kita kasihi. Sebenarnya yang bisa dipetik dari berbagai kisah tersebut adalah bahwa kita perlu berlaku bijak. Dengan langsung bertaubat saat mendapat tanda-tanda dari malaikat pencabut nyawa. Jangan pernah menunda waktu bertaubat. Kita sebagai manusia tak akan tahu kapan pastinya ajal menjemput. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih.